Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar setelah tulurku calon orang kaya yang tidak pernah berhenti mencoba dan berusaha Jumpa lagi di channel SRC Toko Dara Channel yang membahas seputar dunia usaha khususnya warung sembako Baik rekan-rekan di video kali ini saya akan unboxing lagi ya Baru saja kemarin saya membeli peralatan youtuber yaitu mic wireless Nah mic wireless ini kemarin saya beli di Lazada ya teman-teman ya Masih di packing Nah ini saya beli mic wireless ini gunanya adalah untuk agar supaya kalau saya ngomong kayak gini suaranya lebih terdengar dengan jelas Baik rekan-rekan tanpa berlama-lama kita langsung saja unboxing ya Apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak Oke teman-teman kita ikuti videonya Langsung saja kita unboxing ya Oke ini kita buka dulu packingnya ya Kalau dilihat dari packingnya Barangnya Diterima dengan baik ya Packingnya ini juga rapi Tebal Dan tidak Cacat ya Oke Maksudnya kita lihat isinya Pakai isinya juga Bagus Ini ya teman-teman Kita lihat isinya ya Oke Nah ini adalah tampak dustbooknya Kalau dilihat dari dustbooknya ini Lumayan simpel Tapi kelihatan elegan dan keren ya Nih Oke Sekarang kita buka ya Bukanya tinggal di giniin aja teman-teman ya Tuh Begini Yang kelihatan isinya Nah ini isinya Dapat 2 mic wireless Terus yang tengah ini nanti Buat disambungin ke Handphone Ini nanti kita sambungin ke handphone langsung ya Banyak kita langsung Praktek aja ya Terus kita juga dapat Cacat-casanya nih Nah Untuk casanya Dia cuma dapat kabel data ya teman-teman Nanti kita Cobain ya Oke Sekarang kita Oh ini juga dapat Beku panduan ya Cuman Bahasa ini Bahasa Inggris ya Berapa tak ngerti ya Cuman intinya Kita lihat dari gambar Cuman Ini disambungin ke handphone Nah ini Langsung kita bisa ngomong Gula gitu aja Oke Langsung kita praktek aja Langsung kita buka isinya ya Kita langsung coba Praktekan Ini saya menggunakan Hp Buat maklis Bahwa Miggris ini berfungsi Dengan baik atau tidak Tapi sebelum Kita Coba Kalau Hp kita Belum di setel Pasti tidak akan nyambung ya Temennya Jadi Teman-teman harus Menetel Hp-nya terlebih dahulu Supaya Si Miggris ini Bisa nyambung ke Hp Jadi kalau Semuanya kita langsung colokan Pasti gak akan Nyambung Miggris ke sini Karena koneksi OTG-nya Tidak aktif Nah Langkah yang harus kita langsung Adalah Kita buka Pengaturan Kemudian kita cari Tentang ponsel Biasanya Berada di paling bawah Kita klik Tentang ponsel Kemudian Kita cari Yang Informasi Perangkat lunak Terus Kita cari Nomor versi Nah Nomor versi ini Kita klik 7 kali ya Temen-temen ya Klik 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 Sampai Dia muncul Apa namanya Tombol pengembang Nah Itu Kalau sudah muncul Biasanya Di bawah ini Ini akan Muncul pilihan Pengembang Nah Di pilihan pengembang Ini Temen-temen Pilih Yang Tulisan Thebook USB Yang tadinya Non aktif Ini yang saya Udah aktif Ini harus dinyalain Kalau ini Tidak dinyalain Pasti Tidak bisa Tidak bisa Nyambung Untuk Miggris ke HP Nah Ini kuncinya Ada disini Temen-temen Jadi Jangan bingung Kalau Semama Miggris Dicolokin HP Kok Tidak berfungsi Nah Ini Salah satu Penyebabnya Ya ini Jadi temen-temen Harus colokin Ini dulu Baru Miggris bisa berfungsi Oke Kita lanjut Ya Ini sekarang Saya coba Ini Ini Membuat Dicolokin Ke HP Dicolokin Kesini Ya Ini Kesini Dan Otomatis Lampu Indikasi Warna Merah Akan Menyala Lampu Indikasi Merah Akan Menyala Berarti Si versinya Aktif Sekarang Kita Coba Nyalakan Make Nah Ini Ada Dua Ya Sebetulnya Saya Beli Yang Dua Piece Yang Ada Dua Make Ini Di Belakang Ini Ada Pencetan Tombol On Off Terus Di depannya Ada Lampu Indikator Ini Semoga Kita Pencet Dia Akan Nyala Ya Teman Teman Warna Ijo Berarti Ini Indikasi Bahwa Si Mic Ini Sudah Nyambung Ke HP Pokoknya Kalau Nyalanya Dia Tidak Kedip Kedip Berarti Itu Posisinya Tersambung Nah Ini Langsung Kita Coba Aja Teman Teman Langsung Kita Coba Apakah Make Berfungsi Dengan Baik Atau Tidak Sekarang Kita Coba Buka Perekaman Suara Ya Mikrofon External Dan Siap Digunakan Ini Kita Coba Ya Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman Teman Saya Sedang Mencoba Make Wireless Yang Baru Saya Beli Dari Lazada Dan Ini Saya Gunakan Untuk Membuat Konten Oke Kita Lihat Hasil Pertamanya Teman Teman Kita Lihat Hasil Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman Teman Saya Sedang Mencoba Big Windows Yang Baru Saya Beli Dari Lazada Dan Ini Saya Gunakan Untuk Membuat Conten Tent 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 Itu Ya Jadi Kunci Utamanya Kita Harus Setting The Book Nya Dulu The Book USB Nya Kita Nyalain Baru Make Ini Akan Berfungsi Kalau The Book Ini Nggak Kita Nyalain Pasti Nggak Akan Berfungsi Jadi Masing Masing HP Ada Setting Nya Sendir Sendiri Ya Nggak Semua HP Bisa Apa Namanya Langsung Terkonek Dengan Mic Wireless Ini Sekarang Saya Coba Ke Kamera Langsung Ya Teman Teman Ini Saya Coba Kamera Nih Contohnya Kalau Semua Money Nggak Tersambung Ini Lampu Akan Kedip Kedip Terus Ya Berarti Ini Si Wireless Yang Nyalak Ke HP Nggak Tersambung Ke Mic Jadi Akibatnya Dia Akan Apa Nyala Terus Nah Sekarang Saya Colokkan Ke HP HP Perekam Nah Kira-kira Berubah Nggak Nah Ini Langsung Sepertika Berubah Ya Teman Teman Begitu Ini Mic Kabel OTG Saya Colokkan Ke HP Dia Langsung Nyala Ijo Doang Baik Teman Teman Ini Kita Coba Menggunakan Mic Di Video Ini Apakah Suara Saya Terdengar Dengan Jelas Atau Seperti Sebelumnya Tadi Sebelum Menggunakan Mic Wireless Apakah Ini Lebih Jelas Jadi Kalau Saya Lihat Dari Dustbook Mic Wireless Ini Bisa Mencapai Jarak 20 Meter Ya Teman Teman Ya 20 Meter Bisa Terjangkau Dengan Mic Ini Ini Sekarang Saya Coba Jalan Ke Kamar Kira 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 Saya Jarak 5 Meter Dari HP Perekam Apakah Suara Saya Terdengar Dengan Jelas Tuan Sekarang Saya Jalan Lagi Mendekat Ke HP Apakah Suara Saya Masih Terdengar Dengan Jelas Sekarang Saya Coba Keluar Rumah Kira Kira Jarak 7 Meter Ini Sudah Sampai Di Luar Rumah Sudah Terhalang Tembok Apakah Suara Saya Terdengar Dengan Jelas Ataukah Terdengar Samar Samar Sekarang Kita Balik Lagi Ketempat Video Mungkin Review Saya Cukupkan Jadi Sebagai Youtuber Pemula Teman Teman Wajib Membeli Pelatan Ini Sangat Rekomendasi Dari Saya Karena Saya Baru Saja Mencoba Dan Mempraktekan Dan Alat Ini Berfungsi Dengan Baik Nah Bagi Teman Teman Yang Mau Menjadi Youtuber Saya Sarankan Untuk Membeli Pelatan Ini Mungkin Cukup Cukup Segitu Video Yang Bisa Saya Bagikan Jadi Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jika Dirasa Video Ini Berguna Atau Membantu Teman Teman Dalam Membeli Produk Mohon Bantu Untuk Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima